Ya minasan, perkenalkan nama saya adalah PZQ Jadi di video ini kami akan membuat seluruh tips and trick dan ulasan dari seluruh game ini guys Tips and tricknya banyak banget guys yang akan kujelaskan di satu video ini guys Jadi tips and tricknya akan kugabung jadi satu guys di video ini guys ya Oke langsung kita mulai, let's go guys Jadi untuk tips yang pertama adalah bagaimana cara menyelesaikan misi-misi yang ada di seluruh dunia di game clicker support clicker Pertama-tama kalian harus mempunyai pedang, iya pedang, kalau gak ada pedang ya mau bunuhnya gimana? Dan setelah kalian dapat pedang, kalian jangan lupa untuk gaca-gaca guys karena gaca-gaca itu penting loh guys Gaca itu bisa meningkatkan api birunya guys, api biru yang di pojok kiri itu guys, api biru yang bawah itu guys Kalau aku panggilnya api biru itu, gak tau itu kayak power sih artinya, tapi aku panggilnya api biru guys Karena lebih bagus dengernya gitu Semakin senjata anda bagus, power-nya dan pack-nya juga semakin banyak anda bisa mendapatkan api biru guys Nanti kalian menyelesaikan misi, pasti nanti kalian akan disuguhi misi khusus, yaitu adalah pedang guys Sebelum kalian melawan 2 boss terakhir itu guys, misinya adalah pasti disuruh ambil pedang epic kan guys Nah caranya adalah kalian jika ingin tahu cara mendapatkannya, kalian ke index disamping logo stash sini Kalian klik logo weapon, terus kalian cari nama weapon yang kalian ingin dapatkan, apa namanya Ya kalau untuk world 1 namanya itu hero eye guys Jika kalian tidak ingin mendapatkan senjata-senjata selain hero eye, kalian bisa di uncheck atau enggak, kalian silangin Senjata yang enggak kalian butuhkan, misalnya tuning blade kan, kalian silangin gini ya Otomatis kalian enggak akan bisa dapat senjata tersebut Dia akan otomatis kehapus sama gamenya langsung Dan jika kalian terdapat notifikasi seperti dapat hero eye, cuma hero eye-nya tiba-tiba deleted, itu ngebug guys Sebenarnya ada inventory kalian, cuma tulisannya ngebug itu ya karena ngebug, ya ngebug, emang ngebug Memang developer-nya belum di fix ngebug-bug ini soalnya Soalnya ini gamenya masih baru guys, sekitaran 2 bulan yang lalu soalnya guys Misi apa, game ini guys, masih baru soalnya game ini Nyesaaan 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 Itu, enggak tahu siapa tau guys, enggak tahu Dan yang kedua adalah, ee, boost Nyesaaan Nyesaaan Dan untuk yang tips yang kedua Nyesaaan 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 Ya maaf guys, tadi itu teman gue guys, yang nama bapaknya itu Udin kalau enggak tahu guys, nama bapaknya itu guys Oke, jadi untuk tips yang kedua Kalian bisa klaim lewat daily chess atau enggak group chess guys Isinya itu apa aja Kalau daily chess itu isinya Kalian bisa bapak koin, koin biasa aja, enggak ada hal-hal spesial seperti itu Kalau untuk group chess, kalian bisa dapet potion atau enggak retiket isinya Caranya kalian harus join group di game ini guys Dan yang terakhir adalah chess vip guys Isinya bisa potion atau enggak duit juga guys Saya enggak tahu apa guys, karena gue Apa namanya guys, karena duit Dan juga yang penting itu adalah will guys Lucky spin tuh guys Lucky spinnya sangatlah penting guys Soalnya guys Entah bisa dapet potion luck atau enggak Stardust, Stardust ini gunanya untuk Menambah power dari pet tuh guys Yaitu makan guys Dengan memakan pasirnya si Kaisa guys Kaisa, Kamen Rider Kaisa maksudnya tuh Yang Stardust biasa, yang warna biru gitu Memang kayak pasir untuk sih Nah kalian bisa update, dikasih makan Sampai Mampus Semakin tinggi level ya Semakin banyak power ya Dihasilkan sama pet tersebut Bisa dibilang sih begitu katanya Kalian bisa beli Stardustnya lewat robak Paling murah itu sekitaran 3.500 robak guys Dan yang paling mahal sekitaran 49 robak guys Dan untuk yang tips dan trik yang nomor 3 Kalian masuk ke dogeon ini Cuman jika kalian masuk ke dogeon Di update yang 25 Juli ini Otomatis kalian gak bisa keluar dari sini guys Kecuali kalian beli game page teleport Dan jika kalian memasuki dogeon Dan gak tau mau kemana ya Otomatis kalian harus di lock guys Meskipun kalian sekitaran itu tidak akan berguna guys Di dogeon ini guys Tidak worth it tuh guys Meskipun kalian gagal di dalam Degian easy mountain hard Kalian gak bakalan bisa keluar guys Soalnya bugnya belum difix sama developernya Soalnya guys Dan si Udin ini malah facecam guys Pakai gitar terus tuh guys Waduh gila Keren banget Aduh waduh waduh Nggak main kah mas Lagi bang Jenggreng bang Jenggreng 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 Kalau bisa lagu ini bang Perindu Dan di dalam dugian itu terdapat Shop Mirip kayak di petsim Petsim apa ya Kayak Market market di gerobak-gerobak gitu Bukan gerobak nasi goreng ya Ya memang betulnya kayak Gerobak nasi goreng ya sih Kalian bisa beli Posisi disini Entah itu coin boost Perlucky boost Power boost Atau coin boost guys Kalau coin boost ini Gunanya gak tau apa Gue pernah beli Cuman Gak ngepek apa-apa Soalnya di Venture gue Hilang Gak tau kenapa Kalau coin boost Buat dapet coin lebih banyak Kalau untuk power boost Gue gak tau fungsinya apa Sampai sekarang Gue nanti fungsi power boost itu apa guys Kalau untuk rate ticket Nanti ya retiket guys Nanti gue jelasin nanti Untuk dua kali secret boost itu Kalian bisa Mendapatinya Ketika kalian Melawan boss Boss Di dalam game ini guys Bisa itu Boss Voidband Atau enggak Radispector Dan boss Skillet commando Dan juga Dipsy Diver guys Itu aja guys Sepertinya guys Untuk sisanya Kalau kayak Pet-pet secret kayak gini Kayaknya gak ada guys Kayaknya untuk sekarang gitu Kayaknya gak ada deh Jika kalian bertanya-tanya Bagaimana cara Kewar dari Dugion Ya di look lah bapak Mau keluar kemana ini soalnya Kalau kalian masuk Dugion Automatis kalian gak bisa ke work Mana-mana guys Kecuali kalian Beli game paste Selepur guys Kalau sudah dalam Dugion Ya kalian Ngetek Disana selama-lama ya Sampai game itu tutup guys Oke itu adalah tips yang ketiga guys Kalau panjangan ya mau lu Terima kasih Oh my God 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 Dulu masih kecil anjay Apa 2 Gue inget foto lu Telahnya masih kecil coba Hahaha 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 Itu itu lo yang diingetin lu Nisan 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 Untuk tips yang keempat Guys Nyata epic yang terakhir guys Kalau untuk world 1 Namanya adalah Hero Eye Yang kedua Alien Tech Yang ketiga Venemus Club Bukan Venemus Club Mereka Dregonted tuh yang ketiga Terus yang keempat adalah Tidal Clasers Yang kelima adalah Aqua Blade Dan yang terakhir untuk world sekarang Yang keenam adalah Harmony Zen Blade guys Jangan lupa untuk isi lagi guys Biar kalian gak dapat senyata-senyata Yang gak kalian inginkan Oke Dan untuk tips yang kelima guys Yaitu adalah Tips and trick Dari potion guys Potion Potion dan boost guys Bukan boost time Gits Bukan boost time gits Tapi Boost Dari gamenya guys Bukan boost time itu ya Kalian bisa mendapatkan boost-boost ini Lewat The Gion Shop Atau enggak Kalian klaim gratis Lewat group chest guys Bisa guys Disitu Dan juga bisa klaim lewat Misi Ini Dari misi Dunia pertama Dan terakhir Bisa disitu Dan dari lucky spin guys Itu contohnya Dan kalian juga bisa beli lewat Pake robak Dan potion ini Kalau yang Coin boost gunanya tuh Buat Biar Coin kalian tuh Lebih banyak gitu Soalnya Dapat koinnya lebih banyak gitu Power boost Power boost itu enggak tahu guys Gunanya apa guys Sampai sekarang aku enggak tahu Gunanya power boost ini apa guys Soalnya guys Dan untuk Lucky boost Lucky boost itu Kalian bisa menaiki Drop chance dari Pet Pet Legendary guys Kalau untuk pet-pet epic Dan sebelumnya Gak kalian bisa guys Tapi Kalau untuk Pet sama weapon Cuman bisanya ini guys Legendary sama Matic guys Kalau untuk pet sama senjata Yang epic bawah Itu enggak bisa guys Pake lucky drop guys Soalnya Ya enggak tahu Mungkin pake gameplay bisa kalian Soalnya Aku mau pernah beli soalnya Ini enggak tahu Dan jangan lupa kalian Farmingnya tuh Pakai ini guys Slow auto swing Biar kalian tuh nggak capek tangan kalian Nanti capek guys Coba lagi-lagi coba Bukanya kayak siapa ya Kayak siapa gitu Kayak Kenalah gue buka ini Maksud lu apa ya Nggak ada apa-apa Eh ada gear lima cuy Eh ada gear lima cuy Waktu ada one piece cuy Oh my god Gear lima cuy Untuk tips yang kelima Itu adalah Sekai Alias wall Bagaimana cara Unlock semua wall ini Kalian harus farming guys Farming koin dan Api biru guys Cara farming koin itu Gampang guys Kalian cukup Menyelesaikan misi-misi Yang ada di World 1 dan 6 Terakhir Saya bilang untuk update sekarang 25 Juli ini 2023 Kalian bisa dapatkan koin ini Nggak tahu berapa Lupa Kalau bisa kalian beli GMPs guys Fast auto sync Biar Api biru itu Lebih banyak dropnya gitu Lebih dapet Banyak gitu Kayak gua bisa Daili 481 Turun lagi Tadi Daili 78 Sengit ku Enggak 790 nya Dan Cara uloknya Kalian Farming 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 Apalagi Farming Kalau Untuk Hitam game code Semoga Untuk Upgrade Upgrade Increase your stats Kalian harus Max Max Untuk Power gain Move storage Workspeed Agar kalian bisa update Power yang Nomor 6 guys di dunia selanjutnya guys dan untuk yang 02 ini ini ulok di World yang keempat dan ini yang kelima kristal juga kalau untuk dua-duanya uloknya di World 4 dan 5 kalau untuk update-nya kalian bisa update yang nomor tiga ini nomor tiga enggak umur empat di awal-awalnya di ini World ketiga kalau untuk yang lima kalian harus update pertama kalinya di Jungle Kingdom guys harganya itu agak murah dari yang tiga ini guys dan untuk yang nomor tujuh apa itu Arcane Sard Arcane Sard adalah sebuah batu aki bukan batu cincin ya itu Arcane ini bisa kalian pakai buat gonta ganti gear ini guys yang dua ini guys kalian bisa ganti itu di World yang ketiga Enchant kalian bisa Enchant disini entah itu pakai robak atau pakai shot guys itu kalian bisa auto-reloh disini entah targetnya itu hugy like coin smite pedi dan lain-lain tapi saranku kalian kalau bisa dapat yang hugy guys soalnya lebih sadis lebih pedas daripada Enchant service like coin smite powerful speedy tiny tiny dan mighty kalau untuk brutal fortune dan gue saya enggak tahu guys salam benar dapat sama saya tuh kalau bisa pedang itu pakai pedang yang paling paling OP guys kalau bisa tuh guys kalian bisa dapet random kok yang ini dari kalian ngekil musuh bisa dapet random guys entah itu hugy tiny dan lain-lain guys ke kalian unlock senyata ini kalian bisa lihat musisial ada di sini guys nah jika kalian lock senjatanya otomatis senyata itu tidak akan bisa dijual guys begitulah ceritanya tuh bagaimana cara mendapatkan Arkansas caranya mudah guys kalian perlu masuk ke Dugion yang ini Dugion rate rate kalian harus punya setidaknya retiketnya itu satu buah guys satu buah retiket guys karena itu penting guys biar bisa akses rate guys nah cara dapetinnya gampang guys kalian bisa beli lewat Dugion shop atau enggak kalian bisa klaimnya gratis ada dua di dunia ini bisa klaim gratis dunianya tuh dunia yang nomor 4 dan 6 guys yaitu fire pit dan jungle kingdom guys kapan Dugion bisa kebuka maksudnya tuh rate yang bisa kebuka kalian bisa melihatnya secara online guys maksudnya tuh kalian bisa melihatnya dari di Lobox chat Lobox chat nih guys namanya tuh kalau enggak salah the door opponent door gitu bukan door kalau Dugion tuh guna kayak gini nah a portal opponent in dark forest kalian harus cari pintunya seperti ini nanti kalian akan disukui waktu tiga menit sebelum masuk ke ratenya kalian harus membunuh boss dalam rate tersebut guys dan terdapat minion minionnya juga guys dan kalian akan mendapatkan yang rewat yaitu adalah Arkansas sebanyak 2-11 buah guys kalau pakai VIP atau berapa dapetnya dan Arkansas ini bisa kalian tukar dengan ini giri giri nih korpun dan smite bisa kalian ubah ke yang random gitu endemukan sama cuman random jatuh random pikirnya random ya kalian bisa kumpulin aja sampai dapet yang bagus kalau saranku dapetnya hugi hugi guys hugi itu bagus soalnya guys daripada ada yang tiny dan sebagainya guys kalau temati tiga kurang bagus kayaknya sih guys karena ya enggak tahu untuk tips and trick 58 apa itu Vibansar Vibansar adalah sebuah item warna biru kalian bisa mendapatkan Vibansar ini dari Dugion guys gampang gak dapatnya guys kalian harus membunuh musuh-musuh yang ada di dalam Dugion guys saranku kalian harus ini guys minimal harus punya power tuh sampai SP atau atau enggak SX guys enggak SX tuh dibawanya SP kalian harus punya power SP atau enggak OC guys biar dapet Vibansar lebih banyak guys soalnya guys jadi eh kalian harus membunuh orang-orang di situ dalam Dugion itu saranku Dugion easy guys soalnya kalau Dugion hard tuh nyawanya tuh di luar nalar guys soalnya guys bisa sampai di atasnya NO pokoknya itu power ku nggak sampai NO soalnya masih OC power gua nih Dugion tentu totalnya itu ada sekitaran empat-empat wave yang pertama adalah tengkorak yang kedua adalah ninja ninja yang war satu jangan tiga adalah yang warna ungu dan keempat adalah boss terakhir dan di Dugion itu isinya tuh seluruhnya itu adalah musuh-musuh dari world satu semua guys nggak ada war 2-3 dan lain-lainnya guys nggak ada tuh guys hanya hanya ada war satu guys jadi setiap tempat wave kalian akan disuguhi waktu lima menit untuk menyelesaikannya nanti waktu itu akan teriset saat kalian selesai ngomong boss setelah kalian mencet tombol yang tengah-tengah itu yang eh itu semakin tinggi wave semakin banyak pula darahnya cuman dia sayangnya nggak gigit guys kalau gigit ya maaf mati kita dan arkansas ini bisa ditukar dengan yang kusebutkan di tips and tricknya tiga tadi itu gitu guys kan bisa putar balik video ini guys dan untuk yang nomor 9 adalah bagaimana cara cepat farming koin dan power warna biru nih guys caranya gampang banget guys gampang banget maksudnya tuh gampang ngomongnya gitu gampang ngomongnya minimal kalian tuh kalau mau farb itu harus bersabar guys jangan marah-marah guys yang kami tuh guys pokoknya farming terus bersabar ya sabar farming tuh caranya kalian harus punya weapon kalau bisa weaponnya tuh debi porful gitu porful gitu dan kalau bisa kalian tuh pakai posion juga posion koin boost aja kalau power boostnya nggak tahu gunanya apa nih power boostnya sampai sekarang gua bedanya nggak tahu gua apa nih power boostnya sama yang nggak dipakai nih gua nggak tahu bedanya apa itu kalian saya misi kalian harus bunuh-bunuh musuh-musuh yang ada di world semuanya gitu world satu ataupun world terakhir guys for bits kalian bisa lihat di index disini nyata apa-paling bagus kalian bisa lihat nyata paling bagus sini apa kalau kata gua sih world terakhir sih emang ini bagus nih medical kalian harus bersabar kalau dapetinnya guys soalnya memang berat sih tempatnya itu memang susah tapi kalau pakai posion kalian bisa dapetnya tuh agak naik sedikit jenisnya gitu tapi kalau ternyata epic kayak gini nggak bakalan bisa guys nambah guys cuman khusus untuk legendary doang bisa gitu kalian bisa asken disini asken menggunakan power biru dan itu akan mereset koin kalian menjadi nol harus pakai ini guys lerek guys lerek itu sangatlah penting guys lerek bisa menambah damage juga guys soalnya guys dan juga menambah api biru guys untuk yang tips nomor 10 yaitu adalah bagaimana cara membuat pet kalian menjadi pet shiny dan kerestial guys pertama-tama kalian harus gacha dulu guys ini guys caranya tuh kalian harus punya pet yang biasa sekitaran kalau rekomen ku sih kalian harus punya sekitaran 7 8 atau enggak 9 guys kalau untuk pet biasa kalau generi saranku 9 10 guys biar enggak rugi guys gitu kalian ke world nomor dua itu adalah cosmic Galaxy kalian nggak bisa ke sini guys karena ngebug otomatis kalian harus jalan-jalan ke ujung sini guys dan cara signingnya kalian bisa pakai ini guys pakai duit guys duit ini guys kalian bisa tabelkan duitnya tuh lewat ngekil musuh atau enggak lewat grup chest daily chest atau player misi ini guys bisa di situ dan untuk menjadi kerestial yaitu kalian harus ke world yang kelima kerestial saranku kalian kalau pet legendary kalau bisa harus ada lima guys biar enggak rugi gitu kalian udah capek-capek taunya gagal gitu kan kalau tepet biasa saranku ya empat empat atau enggak lima gitu dan disini ini ada luffy sepertinya gerima enggak sih ya sepertinya ini gerima guys tapi dia pakai topeng hitam guys waduh untuk tips yang sebelah satu adalah enchant apa tuh enchant enchant itu bisa membuat senjata kalian bener-bener lebih powerful entah itu untuk powerful speed atau enggak power atau enggak damage guys kalau untuk powerful nih kalian bisa dapatkannya lewat enchant atau enggak kalian membunuh musuh nanti kalian dapatkan senjata dengan gratis guys seperti ini powerful 2 saranku kalian kalau mau farming kalian pakai ini guys yang powernya begede segini kalau untuk melawan boss atau apa kalian minimal harus punya enchant hugya guys karena itu lebih OP guys daripada enchant-enchant seperti senderi mythic tiny satu maupun godly eh godly itu masih tiga jangan lupa kalian kalau punya senjata bersama kalian harus jadiin lima divinet terus kalian bisa jadiin godly gas gitu guys biar lebih OP powernya gitu biar yang biru-biru itu lebih banyak dapatnya guys gitu guys untuk tipsnya noblast itu adalah laryk guys apa itu laryk laryk adalah untuk menambah DMX kalian bisa mendapatkan laryk ini dari kalian melawan boss di dogeon guys setiap 4 wave guys pokoknya dropnya tuh emm banyak enggak grupnya guys entah itu yang biasa layer epic maupun legendary guys kalau metik aku belum pernah dapet saranku kalau kalian dapet laryk saranku kalau kalian mau ngelawan boss atau apa pakai ini guys yang naik gauntlet guys kalau yang ini cocoknya buat ini guys apa kumpulin ini guys yang api biru guys cocoknya nih guys yang 150 nih guys tapi kataku unding pakai ini guys kalau untuk nama DMX kalian pakai ini aja guys kalau nama DMX kalau untuk farming biru-biru api biru kalian pakai ini guys yang naik kekel biar lebih banyak dapetnya tapi kalau masih dapetnya jelek ya pakai magma ring aja sementara dulu minimal harus punya gear seperti DMX atau enggak yang gambar kayak barbelin gas barbel itu sama gambar pedang tuh bagus tuh guys apalagi gambar pedangnya terjenery atau enggak epic bagus itu guys kalau bisa gambar pedangnya itu DMX 100% guys kalau bisa kalau yang barbel kalau bisa 100% ke atas guys kalau bisa 150 atau enggak 125 gitu bagaimana cara mendapatkan retiket yang gratis kalian ke World Jungle Kingdom ini World yang keempat kalian bisa nyebrang lewat jembatan jembatannya tuh ini guys sini kalau isinya tuh bisa dapet retiket dan potion boost guys fusionnya power guys gak tahu power potion itu buat apa gitu gua sampai sekarang enggak ngerti gunanya power potion itu apa guys soalnya guys kalau nggak dapet ya mampus dan juga word terakhirnya ada juga retiket disitu guys soalnya guys gampang banget guys dapatnya guys perhari bisa diklaim tuh dua guys minimal guys tiga lah tiga sama yang untuk gion satunya disini guys di ujung map juga guys nih bagaimana cara mendapatkan 4 spot sekaligus kalian harus gacha guys setidaknya dapet 10 atau enggak 15 pet kalau sudah dapat segitu kalian ke logo indeks ini terus kalian pencet pet nanti kalian akan ada kayak notif di sini ada satu pet equip atau enggak pet storage gitu jadi kalian pencet disini claim otomatis kalian bisa pakai 4 spot sekaligus oke gitu lah jika kalian ingin demiknya lebih OP lebih lebih bagus lagi caranya kalian harus punya senyata setiapnya tuh enchant nya tuh huge guys huge tiga minimal tuh huge tiga guys jangan dibawa ini guys terus kalian harus pakai lerek juga guys kalian guys pakai lerek-lerek yang gini guys emm kenaik gauntlet guys biar demiknya makin pedas guys meskipun kalian punya senjata jendari cuma enchant nya masih burik sebaiknya kalian jangan dipakai dulu guys kalian pakai yang epic aja ya Pak yang ada huge tiga biar demiknya lebih pedas guys kalian kalian lihat kalian lihat yang demiknya ini aku pakai lerek yang ini ingin naik gauntlet Udm atau tujuan cekan nah jika aku ubah menjadi ini emg card of heart kalian lihat demiknya berapa nah 900 gitu cuman disaranku kalian harus pakai lerek juga guys lerek yang ini guys kenaik kontret guys kalau kalian mau ngemboss atau enggak farming gitu soalnya kalau kalian mau farming api biar biru kalian harus pakai ini guys yang powernya senjatanya tuh sampai B guys kalau bisa guys yang paling tinggi kalau bisa tuh aku best dan juga empetnya tuh kalau bisa pet legendary atau enggak metik guys seperti ini guys kalian bisa menambahkan powernya di kalian memberi dia makan atau enggak kalian buat petnya manja desainnya tuh enggak kerasial guys gitu kalau kalian ingin dapat Stardust kalian bisa mendapatkannya tuh lewat dugeon sampe wave sampe kalian gak kuat lagi sampai akhirnya abis menitan gitu kami bisa dapat Stardust gratis kok dan juga dapatnya dari ini juga bisa dari Lucky Spin juga bisa dapatnya gratis luka kalau untuk rate juga bisa dapat rate yang itu begel Cuk umum terus sumpah udah udah sejam Cuk bangke ya gimana lu mau dipercaya rasa nih gua deh tadi dengerin kayak lu gak capek enggak capek enggak capek enggak nafas gua bangke tips and textnya sampai ini dulu aja capek gua ngomong terus soalnya videonya udah satu jaman soalnya capek gua ngomong sejam gitu karena gua enggak minum soalnya tanpa bisa nafas jika kalian masih ingin bertanya-tanya tips and text yang lainnya gimana kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys nanti saya jawab salah satu kalau kalian nanya yang penting kalau nggak penting kayak si Grenggo ini karena kadang dengan chat nggak penting gitu balik enggak kubaca kulit doang enggak aku bales bukan kebalikan kontrol kebalikannya masyarakat kalau misalnya teman-teman ini suka aneh-aneh selalu cemuk komennya guys akutmu kau yang ngirim ini aneh-aneh duluan sup Oke sekian dari saya ja mata nih